Nah kali ini gue mau bahas salah satu motor yang remaja di tahun 90an, mungkin dari lo banyak yang gede di tahun 90an, lo mau tau apa? NSR 150 SP Tapi sebelum lo liat video-videonya, tolong di subscribe, bantu kami tolong di subscribe, oke salam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bisa disebutin? August underscore lima August ya? August underscore August underscore lima August underscore lima 1986 Ketahuan kan umurnya, 1986 Gitu ya kan? Om, gue mau tanya, ini motor lo pegang dari tahun berapa? Ini kurang lebih ada sekitar dua tahun lebih ya, hampir tiga tahun ya? Tiga tahun ya? Tiga tahun, berarti lo beli pada saat udah mulai meranjak naik ya? Iya, mulai-mulai beranjak naik lah gitu harganya udah, harga bahannya juga udah mulai-mulai mahal lah ya? Iya, itu ya, oke Tapi SP beneran kan ya? bukan SP, kadung banyak kan gue liat tuh SP-SP yang pada dirubah dari R ke SP gitu Iya, ini SP ya? Ini memang original, original basic nya itu dari new RR 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 itu dengan SP itu gak ada perubahan yang signifikan banget cuma perubahannya itu ada beda di sok depan sama di program belakang kalau untuk di blok segala macam enggak ada perubahan yang signifikan banget lah mesin hampir sama dong ya berarti mesin hampir sama mirip-mirip lah ya cuma perbedaan antara kode partnya itu kalau new RR itu kw 6x sedangkan kalau misalnya di SP itu kw 6n itu bedanya itu aja oke lanjut ini kayaknya gua lihat udah banyak yang dimodif ya ya oke bisa kasih tahu ke pemirsa gua apa aja yang udah dimodif gua minta dari depan di bagian kokpit dulu turun ke bawah dari kokpit itu banyak mengalami perubahan jadi dari segi dia punya triple claim nya itu itu udah kita pakai aftermarket taiga taiga CNC itu ya dari taiganya terus dari hand handle nya itu handle stungnya itu saya pakai NSR 125 Hornet jadi under yoke oke stungnya ya iya oke kalau dari pengereman itu ya sistemnya masih dari Brembo 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 pakai yang RCS berapa itu Brembo copotan kalau nggak salah punya Ducati punya Ducati oke cuma seri Ducati nya apa itu saya udah kurang lupa ya oke 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 nah dari preload nya itu ya buatan anak bangsa lah itu anak berkasih iya apa itu mereka itu eh TW TW Slagen kalau nggak salah buatannya Hadi Frianto nah untuk dia punya gas pontan itu pakai YZ tapi kalau misalnya teman-teman yang mau adaptasi dari dia punya gas pontan dan YZ alangkah lebih baiknya kabelnya tetap menggunakan yang Ori karena dalam serabutnya juga beda oh beda bagusan yang bagusan yang Ori berarti Orinya bagus oke oke nah terus kedua ya untuk kaki-kaki depan itu udah pakai shock breakernya copotan punya NSR SP itu udah KW6N ya oke terus selang remnya hell kaliper depannya Brembo Brembo sama ini breaker kalipernya itu CNC taiga juga taiga juga wah itu mahal-mahal juga tuh berarti taiga sih lumayan mahal tuh kalau merek itu ya oke oke lanjut ke mana lagi nih Om lanjut paling daerah mesin kali ya mesin lo ada perubahan nggak mesin itu ada perubahan cuma di head di head headnya itu menggunakan VHM VHM go nah itu kubanya itu bisa diganti-ganti nah terus paling blok juga udah ganti dengan punya bawaan NSR SP KW6N nah untuk bagian crankcase mesin segala macam itu itu udah di sunblast jadi barang itu udah layaknya seperti barang barulah nah untuk daerah mesinnya itu udah di restorasi ya dari segi seal packaging sama catnya semua itu udah di restorasi udah restorasi lagi ya bearing packaging sama dia punya eh silnya itu udah ori ori ahm Honda iya itu agak susah juga dong lho hunting karena motor ini kan udah lumayan kuah ya part yang yang masih ada di Indonesia kita bisa beli ya kita beli nah kalau emang nggak ada mau nggak mau mau ngomong-ngomong impor ya dari Thailand lah karena masih ada masih ada tapi ya ini berarti nggak susah-susah banget dong ya nah paling setelah itu di daerah kenal pot kenal pot kenal pot kita juga adopsi dari inilah kreativitas anak bangsa anak bangsa buat perutnya ya iya buat perutnya terus yaitu made by anen 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 di jembatan besi oh oke oke nah untuk ujungnya itu silencer itu pakai JHA Johoku Honda Auto nah itu berapa gitu om harganya kalau belakang silencernya berapa doang lumayan ya kalau tidak salah sih rangenya mungkin sekitar enam jutaan ya oh rada gelap sih di market pasaran Indo gitu loh karena barang rare aja barang rare ya ya oke eh Fustep Fustep masih menggunakan aftermarket taiga juga taiga juga taiga disertai sama dia punya hill guard ini itu juga dari taiga carbon karbon karbonnya asrem belakang masih menggunakan ori masih masih ori oke gua ngintip ke kolongnya ada kuning-kuning nih kolongnya kolongnya besoknya apa nih Om sop olins 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 pokil ya olins hehehe Terus ada lagi Om paling ya ada kalau untuk pengereman belakang juga kalipernya juga liburnya pakai Brembo oke terus dia punya eh dudukan kalipernya itu juga CNC CNC punya itu pakai custom apa lu beli custom custom ya cnc custom by Hadi Frianto juga oke siap-siap-siap ini kayaknya sudah single sih omnya single sih ini gantian atau gantian 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 dari aftermarket taiga juga taiga juga kenapa saya pilih taiga ya karena dari berat bobot bahannya itu juga berbeda jadi lebih inilah dan kalau misalkan kita perhatiin di daerah ininya sudut ininya dia kalau misalnya asli taiga dia lebih lurus kalau misalnya yang cetakan pabrik lokal punya dia disininya agak cekung dikit baru ngangkat dikit gitu loh oh bedanya disitu ya kelihatan banget berapa duit om kalau itunya taiga kalau gak salah terakhir itu sekitar enam jutaan masih ada di pelapak hahaha enam juta cek belakang lo single sih masih bisa iya iya tapi dong ya itu udah udah include painting nggak belum 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 include dengan painting beda lagi dong painting diluar itu lagi berapa duit mana painting painting ya kurang lebih sekitar mungkin sekitar satu jutaan hampir dua juta ya sekarang 12 juta coi painting doang iya siap-siap ada lagi om terus paling ya chain covernya itu juga karbon dari aftermarket taiga chain cover oke ada lagi mungkin yang masih nempel-nempel jangan sampai lupa nih komponennya semua karbu PWK 28 Sudko nah sisa ya paling yang lainnya ada part-part kecil-kecil yang dikrum ajalah karena memang kalau misalnya terlalu polos juga tanpa krum juga iya iya kelihatan biar kelihatan ini ya kelihatan bersih aja iya 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 kalau field capnya itu tutup tanky nya tetap taiga 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 banyak banget ya pakai buat di dua tak ya om ya iya lumayan ngetop di mereknya ya lumayan ngetop lumayan ngetop banget sih karena dari pabrikannya itu juga memang bener-bener tuh detailing banget gitu loh jadi bukan hanya sekedar CNC tapi detailing after CNC nya itu memang sangat halus gitu iya 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 finishing nya lah ya iya banyak digandrungin sama anak-anak pecinta otomotif lah ini lah terus kalau untuk restorasi nya itu ya body part semua kita ganti baru mulai dari windshield, fairing depan, fairing tengah, fairing bawah nah sampai dengan kabel body oh kabel body ini lu muruk lagi dari awal sampai ganti semua nih iya new semua, new original jadi bener-bener lu restorasi dari nol yang tadinya berantakan bener-bener nih motor ya iya dari tadi awalnya itu bahan mentah jadi bisa mentah banget kayaknya sampai kabel-kabel ganti semua mentah banget jadi ini motor bisa sampai kayak begini juga melewati banyak fase 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 dan ya ini ya waktu yang nggak nggak bisa kita nilai lah jadi yang kita dapat disini sebuah ini sih kepuasan hati tersendiri lah nah waktu untuk lu ngebangun dari bahan bener-bener bahan sampai jadi begini berapa lama? karena saya kan kerjanya santai ya iya saya ngerakit sendiri kalau untuk chat sih saya lempar ke temen itu ada si Aken Andi Krishna ya temen-temen kalau mau ngechat juga bisa disitu ya di daerah Bekasi nah pantingnya ini so far oke bagus gitu cepet juga nah terus ya untuk masa ngechatnya itu bisa makan waktu mungkin satu bulanan lebih ya nah total total sampai bisa jadi kayak begini karena kerjanya santai nunggu-nunggu part segala macem ya setahun lah setahun karena ini juga dari luar daerah perpindahan plat gitu kita kan tetap ikutin dong apa anjuran dari pemerintah yang mengharuskan kita itu ya suratnya semua lengkap ya betul kita warga taat pajak juga hidup aktif iya 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 pajak hidup lah ya nah kalau misalnya om ada yang pengen lu kira-kira mau lepas gak? kalau misalnya nih dari pemirsa gue pengen ada yang om itu mau dijual gak? gitu ya ternyata ada yang pengen gitu kalau jual sih kita fair ngomong kita kalau dibilang pedagang basically memang saya pedagang gitu loh nah cuma yang namanya barang hobi ya pasti harga hobi harga hobi iya lu cocok harga gua lu cocok lu angkut kalau gak cocok ya gak usah oke 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 kalau misalnya kau mending-mending mending pinggir dulu cek ya mending ya pilih lah sesuai dengan yang isi hatinya iya 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 yang lebih cocoknya yang mana gitu iya 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 karena kan namanya barang hobi pasti harga juga harga hobi kalau dibilang oh ini bukannya pasarannya sekian ya tergantung sih om karena masuknya udah barang hobi ya menilainya seperti apa karena yang ini contohnya yang kita dapat ini ya itu barang ini lu rakit itu aja kita udah makan waktu sekitar satu tahunan satu tahunan dari bener-bener bahan sampai jadi kayak gini jadi sekarang pantas gak sih gitu loh oh iya itu kan bicara satu seni juga sih iya kan kita habiskan waktu timing untuk kita bangun sampai sekian lama itu kita juga korbanin yang lain gitu loh iya iya bener 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 karena ini kan hobi kita juga ngorbaninnya itu juga ngorbanin menjob kita gitu loh betul 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 waktu untuk menjob kita jadi ya kalau saya bilang harga cocok ya tergantung dah menilainya dari mana sekarang kalau misalnya yang yang mau harga murah ya sanggup gak dia untuk ngerjainnya tuh dari bahan iya sampai jadi iya betul 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 nah balik lagi dah tergantung kalau yang mau instan ini harga sekian iya barangnya seperti ini cocok ambil iya gitu loh jadi kalau emang ada yang minat sama motor om ya gua suruh DM aja ya boleh DM ke IGnya om Agus jadi tadi apa IGnya Agus underscore Lim 1986 Agus underscore Lim 1986 iya oke kalau kalian minat nih boleh nih langsung DM aja omnya nih iya nah gua mau cobain suaranya om masuk ke ini ya boleh 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 ya boleh oke masih ini bener-bener halus ya oke ya gimana kok ini kalau misalnya bagi teman-teman yang memang mau restorasi motor ini ya kita ya paling ada beberapa hal detailing yang mesti kita perhatiin gimana kok contohnya ya jangan sampai nanti kita eh penggunaan catnya itu terlalu berlebihan sehingga nih di bagian-bagian ini ini lebar ya bukan apa tuh itu kan ada nomor rangka jangan sampai nanti orang mau gesek juga susah nah kalau emang yang bener-bener suka detailing nah perhatiin nih di sini nih di bagian nah ini ada lima titik yang ya emang dari pabrikan ini memang ngecatnya memang gak tebel ya oh nah ini ada beberapa titik yang bisa diperhatiin di sini oke 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 kalau memang yang bener-bener mau main detailing ya ya bener seperti itu aja sih om oke siap 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 nah jadi kalian udah lihat ya kesimpulannya motor masih enak banget mesin juga masih halus banget memang restorasinya gak sembarangan hehehe memang makan daktunya lumayan lama oke kalau kalau berminat ini om mau jual juga boleh di DM nanti di IG nya yang tadi gue sebutin oke nah semuanya udah lo lihat gue minta tolong kasih komen yang dibawah jangan lupa like, comment, subscribe salam bisa kali bisa kali nah ya se se uploaded toolbar ya 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 sub indo by broth3rmax